Astagfirullah, ini 4 syarat mengejutkan PSSI untuk Mila, pelatih Barka pun tak sanggup Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Luis Mila akhirnya terbang langsung ke Filipina untuk bertemu PSSI Ya, pelatih asal Spanyol tersebut sudah melakukan presentasi di depan petinggi PSSI Mila sendiri adalah mantan pelatih timnas Indonesia yang diharapkan oleh masyarakat untuk kembali menukangi Febri Haryadi dan kawan-kawan Mila datang tak sendirian Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Hotel Manila Bay itu Pria yang pernah membela Madrid sewaktu jadi pemain ini juga ditemani oleh mantan asistannya di timnas Indonesia Yakni Eduardo Perez dan penerjemahnya yakni Bayu Ekasari atau yang akrab di Sapa Bangbes Menariknya, usai melakukan presentasi itu, cucu Sumantri justru memberikan komentar yang mengejutkan Dimana menurutnya Mila tidak berani secara langsung menyatakan secara tegas bisa membawa timnas Indonesia juara piala AFF Dia hanya menyatakan akan berupaya keras untuk memenuhi target itu Dalam keterangannya kepada wartawan, Wakil Ketua PSSI itu mengatakan Dia sudah melatih cukup lama, jadi harusnya bukan cuma proses lagi Tetapi hasil, yakni gelar juara seperti yang didambakan masyarakat Indonesia Selain itu, ternyata PSSI memberi 4 syarat yang mengejutkan untuk Mila Lantas, apakah syarat itu? Yang pertama, Louis Mila tidak bisa menentukan sendiri tim kepelatihannya sendiri Harus melalui persetujuan PSSI atau penawaran dari PSSI itu sendiri Dua, Louis Mila harus disiplin kerja masuk kantor dan diminta fokus sepenuhnya melatih timnas Indonesia Tiga, Louis Mila diminta bisa perbaiki timnas Indonesia di sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Empat, Louis Mila harus mencapai target yang diinginkan oleh PSSI Yaitu juara piala AFF 2020 Astagfirullah Dengan syarat yang seperti itu, jangankan Louis Mila Pelatih Barka pun mungkin tak sanggup untuk melatih timnas Indonesia Sebab bagaimanapun, seorang pelatih harus diberikan keleluasaan Dalam menentukan siapa saja asisten yang layak membantunya dalam bertugas Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih